Intro Mungkin Anda pernah mendengar tentang makanan ekstrim Tapi makanan yang akan kita bahas kali ini adalah ekstrim dalam pengolahannya Bahkan bisa dibilang sadis Intro Tapi sebelum melanjutkan video ini Klik tombol subscribe Agar tidak ketinggalan video terbaru dari Angkasa Biru Iki Jukiri Hidangan yang berasal dari Jepang ini pada dasaran seperti sashimi Tapi cara penyajiannya membuat orang kaget Karena tidak seperti sashimi biasanya Bagi Anda yang ingin mencoba Iki Jukiri Dapat langsung memilihkan yang kita inginkan dari akuarium restoran Kemudian ikan yang sudah dipilih tersebut akan langsung diletakkan di piring Kemudian diiris-iris dalam keadaan hidup di depan kita Saat memakannya pun kita masih bisa merasakan ikan dalam keadaan masih menggelepar Apakah Anda berani mencoba? Ortolan Perancis yang terkenal dengan makanan mewahnya ini Punya beberapa makanan khas yang cara penyajiannya yang sadis seperti ortolan Hidangan yang terbuat dari burung ortolan ini Memang sekilas tampak biasa Tapi tahukah Anda Untuk mendapatkan hidangan ini Burung ortolan akan ditempatkan di kandang yang kecil Dan diberi makan sehingga badannya menjadi 4 kali dari ukurannya Bukan itu saja Cara memakannya pun juga sadis Yaitu dengan menutup kepala dengan kait Dan memasukkan satu burung utuh ke dalam mulut hingga yang tersisa hanya kepalanya Lalu dikunyah hingga bisa merasakan brandy yang masuk ke dalam perut ortolan Masakan mewah asal Perancis yang satu ini ternyata pengolahannya tidak kalah sadis Masakan yang terbuat dari hati angsa ini dibuat dengan cara agak menyeramkan Angsa yang jadi bahan utama ditempatkan di kandang yang sempit Sehingga ia hanya berdiri dan makan hanya melalui silang besi yang dipaksa masuk ke dalam mulutnya Sehingga hatinya bisa menjadi sangat besar Hati inilah yang dijadikan bahan makanan voice grace Hidangan ayam bumbu asal Cina ini juga diolah dengan cara yang tidak kalah sadis Ayam yang masih hidup diiris lehernya Dan digantung terbalik hingga darahnya menetes sampai habis Kemudian bumbu tanaman herbal dapat dimasukkan melalui leher ayam yang sudah diiris Kemudian leher ayam kembali dijahit dan dimasak dengan cara dibanggang atau direbus Huo Jialu Huo Jialu dalam bahasa Cina berarti keledai hidup Dan ternyata proses pengolahan hidangan yang satu ini memang terbuat dari keledai yang masih hidup Caranya adalah keledai yang masih hidup akan diikat keempat kakinya lalu disembeli Dan diambil dagingnya sedikit demi sedikit untuk langsung dinikmati di tempat pemotongan itu juga Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!